Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Kita melakukan pendidikan-pendidikan di lapangan ya, ataupun pendampingan, kemudian memberikan sebuah informasi bahwa akan terjadi kekeringan atau El Nino. Nah, petani saat ini rupanya sudah siap ya, karena kita sudah banyak berpengalaman tentang El Nino ini pada tahun 2002, kemudian tahun 2009, kemudian tahun 2019. Sehingga banyak pengalaman apa yang harus dilakukan oleh petani, kalau memanglah hanya tidak bisa ditanami padi, ya jangan ditanam padi, tapi tanam yang lain. Sehingga petani tidak berhubungi. Nah, bagaimana dengan pemerintah saat ini? Pemerintah hanya memberikan bantuan-bantuan yang simpatnya temporer ya, tapi tidak apa namanya seharusnya ini sudah melalui program ya, bukan hanya temporer. Bagaimana mengatasi El Nino ini karena sudah banyak pengalaman, mungkin banyak sumber air yang terbuang sia-sia ke laut, tapi tidak bisa dimaksimalkan bagaimana untuk lahan pertanian. Nah, itu contoh-contohnya bahwa pemerintah kurang perhatian terhadap lahan petani dan juga petaninya sendiri. Kemudian, apa yang kita lakukan SPI untuk mengantisipasi bahwa kita juga membuat gedeh, membuat gedeh yang sifatnya tahan terhadap kekeringan. Seperti SPI 2020, itu tahan kekeringan, kemudian juga umurnya pendek, 75 hari setelah tanam sudah panen, sehingga tidak banyak membutuhkan air. Kemudian juga dengan sistem pertanian agroekologi juga sangat membantu, karena kenapa? Karena pupuk yang kita pakai adalah pupuk hayati, sehingga walaupun tidak air tanaman masih hidup, karena pupuk hayati mampu mencerap usur hara atau menyediakan usur hara di alam yang bisa diberikan oleh tanaman. Nah, mungkin itu yang saat ini kita lakukan, SPI dan juga Partai Puruh dalam rangka memperdayakan petani untuk mencapai kedaulatan pangan. Warna oran partai puruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai puruh nomor 6, jujur negara sejahtera, jujur negara sejahtera.